Intro Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tanjung Duren berhasil mengungkap tindak pidana penjamretan terhadap korban Lina yang terjadi di jalan Profesor Latumenten, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi melalui kasat reskrim AKBPE di Surantasi Tepu mengungkapkan bahwa kejadian berawal pada saat korban yang sedang dalam perjalanan naik bajai dari rumahnya menuju Pluit untuk berjualan. Namun tiba-tiba di jalan Profesor Latumenten, bajai yang ditumpangi korban dipepet oleh motor dari arah kanan. Kemudian dari sebelah kiri bajai, tiba-tiba sebuah motor lagi memepet bajai dan pelaku yang dibonceng menarik dan merebut tas yang sedang dipangku korban. Kasat reskrim menambahkan tim gabungan bersama jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan keterangan dari tersangka, pelaku otak kejahatan tersebut adalah MS alias CP sehingga dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka MS. Dalam aksi penjamberetan tersebut diketahui pelaku lebih dari dua orang dan hingga kini petugas polisi masih memburu tersangka lain yang melarikan diri yakni HO, NW, ED, dan MR. Sedangkan tersangka AS bersama istrinya DN diamankan dan dijerat pasal 365 KUHP. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih. 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 Terima kasih.